Kalau usia-usia, bagi yang ke arah yang paling baik, yang kebet. Mbak Mita, resep awet mudanya apa sih? Makin fresh di usia 5 sekitar. Jangan-jangan sebentar ya, aku nggak tahu nama ukur aku. Gini ya, di dunia pertemuan keangkisan itu nggak ada ruang dan waktu jeda atau apa untuk sebuah usia. Ya, saya ingin buktikan, dan masalah soal awet muda itu sih mungkin ketambah, Eh, V apa? Pemancar ya. Hidup ini ada pemancarnya. Nah, ini dulu pemancarnya kita beres. Karena kalau misalnya bilang awet muda, saya tidak berat. Karena dengan proses COVID ini kayaknya berat badan lagi. Oh, terus kayaknya sih proses penuaan itu ada. Jadi, nggak menurut kemungkinan. Nggak mungkin kalau Anda bilang awet muda itu nggak mungkin. Mungkin Anda tertutup oleh energi yang saya berikan pada kamu, yaitu love energy. Jadi kalau love energy itu... Tapi benar-benar yang baru ya, awet muda, kamu sepres, jantung, 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 jantung. Beri pakat seni, yang bukan terkenali, jadi seniman juga. Ya, saya bangga kalau misalnya ketemu sama kalian sekarang, terus nanti tiba-tiba sudah jadi orang yang terkenal, jadi bintang film, bangga. Banyak kok dari rekan-rekan wartawan. Contohnya, suaminya Mbak Nunggu. Itu lain, itu nanti di episode lainnya, di episode lainnya. Nah, Kak Mita resepnya apa sih? Kalau boleh tahu nih resep awet mudanya. Ih, jangan kedeketan aja ngambil. Kak Mita resepnya apa sih, Kak Mita? Awet mudanya, entah itu cuci muka terus setiap menit. Jadi jawab, kayaknya bukan saya harus menjawab ya, resepnya. Tidak ada jiwa yang keluar. Jiwa itu selalu, tidak ada umurnya ya. Jadi ketika kita dilahirkan, itu yang kita meliharakan. Melakukan perawatan gak sih Mbak Mita? Melakukan perawatan sudah hancur. Apa yang mau kalian gitu? Sekarang ini, tapi yang jelas, Saya semuanya yang secukupnya agar ya ya. Apa, pada tema sepuluhnya secukupnya. Olahraga secukupnya. Karena I'm really not a sporty person. Aku bukan orang yang lari-pagi, Yang jam 6 pagi apa jam 6 pagi apa jam 6. Enggak, aku apa yang gitu. Bahkan aku tuh orang yang sebenernya berbisik. Dulu suka syutingnya. Terus hidupnya udah terbalik-balik. Metabolismnya udah salah. Saya tuh banyak lagi memperbaiki metabolismnya bagaimana sekarang. Tapi, dengan metode-metode khusus, Itu bisa teratasi. Artinya, semuanya harus secukupnya. Senyum secukupnya. Tawa cuci-cuci-nya. Bapak secukupnya. Wawancara juga secukupnya. Jangan lupa subscribe ya!